guys jadi ini Poco X3 Pro kodenya mevayu dan saya menggunakan handphone yang ramai 8 internalnya 256 ya oke jadi di video ini saya akan buat tutorial gimana caranya kita mau root handphone kita menggunakan magisk dan custom recovery oke custom recovery nya orange fox terus kemudian ini bisa digunakan di stock rom rom asli ya versi terbaru juga bisa tapi disarankan untuk pakai versi lama untuk menghindari ghoststarts semua filenya sama instruksinya jadi bisa lihat di link deskripsi oke so check it out guys oke halo guys assalamualaikum ketemu lagi sama ombab hari ini kita punya font Xiaomi Poco X3 Pro codename nya vayu ya hari ini kita coba root apa namanya ini udah di request unlock bootloader udah 7 hari terus kita mau coba root pake stock rom pake custom recovery pake custom recovery orange fox terus pake magisk ya oke kita cek aja ya ya tutorial ini bisa dipake untuk semua jenis rom stock rom rom poco x3 ya oke kita lihat disini tentang ponsel ini pake mini nya 12 0.0.2 ya bisa untuk versi terbaru juga RAM 3GB eh salah RAM 83 internal storage 256 oke buat semua varian bisa sampai video ini dibuat semua versinya bisa oke terus kayak biasa ya pastiin emailnya udah dicopot semua takutnya lupa terus udah request UBL kamu kalau UBL kalian kalau mau UBL bisa lihat video yang lain oke sekarang kita mau ke fastboot oke yang ponnya sekarang udah mati kita mau ke fastboot ya seperti biasa tekan volume membawa dan tombol power oke sampai kalian lihat gambar kelinci kayak gini berarti udah di mode fastboot oke taruh aja terus colok USB USB nya pake type C ya oke terus terus kita pindah layar dulu nah kalian buka mi unlock tool kayak gini ya ini ini code name FIU kalian tinggal pencet unlock aja ini udah 7 hari harusnya udah kebuka OBL nya oke nah kalian lihat udah ngerestate nih saya gak mau masuk ke apa namanya ke miw nya lagi jadi saya langsung pencet aja volume bawah nih biar langsung ke fastboot oke nah udah kita bisa lihat disini statusnya unlock ya berarti udah OBL oke kita send out aja terus kita tutup terus apa lagi nih nah kita buka cmd ya saya mau pastiin aja tipenya takutnya lagi gak konsen salah tipe lagi eh salah deng O nya kebanyakan oke kita lihat disini tipenya FIU ya bener ya terus sekarang kita mau flash custom recovery nya oke kita buka folder dimana kita simpen custom recovery nya ya kita pake yang orange fox nih nanti semua file yang diperluin sama instruksinya nanti ya bakal dikasih step sama file di blog ya cek di link deskripsi oke kita buka ini tampilannya nanti di ekstrak aja di cover.img nih kayak gini udah ekstrak kalian rename aja ya biar gak header rename oke kayak gini oke sekarang ke command prompt lagi kita mau flash ya flash boot flash recovery kayak gini nih flash boot pasti flash pasti recovery recovery terus klik and rack aja filenya oke kalau udah kita langsung ke custom recovery nya di ketika aja fast boot spasi reboot recovery oke kayak gini ya nah udah masuk kita pindah layar lagi oke kalau udah gini kita mau format dulu ya kita ke menu bagian sini ini mana ya ke bagian sampah ini nih gambar tempat sampah terus di tab format data pilih aja di ketik yes oke yes udah di tekan tombol tengah pilih tombol yang menu ini pilih reboot pilih recovery lagi oke nanti kalau udah di recovery biasain kita backup IFS ya buat jaga-jaga aja ya gitu nah udah balik lagi ke sini kita pilih apa yang mini wipe ini terus ke tab wipe ya pilih dalvik data sama caca atau cache bacanya oke swipe nah udah tekan tombol home sekarang kita mau backup pilih icon yang icon awan nih backup terus new backup kita pilih yang tanda ini tanda gear terus enable compression back nah kita backup nih yang penting nih IFS apalah ngebut sama IFS aja lah ya nah oke kita backup dah nah sekarang kita udah punya backup nih nah backupnya buat jaga-jaga jaga-jaga aja ya jadi kalau terjadi apa-apa IFS aman ada buat image sama baseband pokoknya intinya buat baca kartu sama signal ada di FS oke kalian bisa pindahin ke memory card atau ke apalah ke komputer ya oke kita udah save backup tombol home pastiin backupnya udah di setempat aman ya kayak di memory card atau OTG ya terus kita ke tombol yang ini vote files kita pilih dimana lokasi kalian taruh magis ya apa di memory card atau OTG kalau saya taruhnya di USB OTG pilih terus install yang zip oke file magisnya nanti juga saya taruh di blog ya cek aja link deskripsinya oke dia mulai flash magis sudah selesai tinggal tonton tombol reboot sistem aja nanti kita bakal nunggu oke semuanya nunggu saya mau ngomongin tentang ghost touch ya ini dapet dari grup poco x3 pro di telegram ya jadi ghost touch itu istilahnya anak-anak kalau di Xiaomi tuh gacha ya dapetnya gacha gacha tuh cacat pabrikan deh nah dari berbagai kejadian biasanya yang variannya 6x128 yang batch kedua nih katanya bulan April 2021 sama yang ketiga bulan Mei 2021 oke tapi kalau kalian gacha gak usah khawatir kan bisa di claim aja ke service center gitu ya terus selain itu juga selain yang 2 bulan ini bisa jadi jenis LCD nya jadi katanya biasanya yang gacha nih yang ghost touch itu yang LCD Tianma katanya gitu nah ini kalau yang hardware nih kalau software itu biasanya karena versi Mew nya ngebug nah katanya yang kena ghost touch itu versi 12.5 ke atas nah untuk versi yang 12.01 0.2 0.3 0.4 0.6 itu aman katanya ya ini kalau kalian udah terlanjur yang versi ini 12.5 kalian bisa UBL terus downgrade dari fastboot gitu ya apa udah banyak video termasuk video saya juga ada cara UBL terus flash dari fastboot intinya kalau kalian udah nyoba flash downgrade ini terus tetap gak bisa berarti hardware nih ya berarti batch nya lihat di box nya aja ini April 2021 atau Mei 2021 kalau enggak tlcd nah kira-kira gitu ya oke udah masuk kita pindah layar lagi oke next ini Indonesia sekarang pakai bahasa Indonesia ya soal sering diteriakin di komen abang gue ngeliat 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 bahasa Inggris bang sosokan lo apalah padahal ya serah yang punya channel ya mau pakai bahasa apa juga oke kalian abis UBL kan ada akun Mie itu masukin masukin kartu ada data atau connect ke wifi ya oke sekarang kita udah masuk desktop Android kita melihat ya aja sudah pasang atau belum kalau belum nongol kalian bisa langsung install apk nya eh apk ini juga ada di link deskripsi ini saya sudah copy ke internal ya install terus kemudian oke udah kita install nah terus yang perlu diperhatiin kalau udah di root itu gak boleh diperbarui ya sistem Androidnya jadi kalau kalian ada pesan kayak gini nih pembaruan tersedia oke kalian matiin aja tahan installan lainnya terus di uncheck semua oke terus yang kedua kita aktifin opsi developer nih tang ponsel versi mu nya klik 5 kali terus back cari setelan tambahan opsi pengembang terus update sistem otomatis matiin ya udah kayak gini aman yang tiga kalian di setelan di searchnya nih cari setelan kalian ketik aja otorisasi otorisasi nah ada otorisasi dan pencabutan nih click aja di pembaruan di nonaktifin oke jadi dia minta mencabut otorisasi ada hitungan mundur tungguin nah oke cabut nah jadi kalian gak bakal ngeupdate oke kalau aduh bang kalau gak bisa diupdate gini gini gak ngaruh intinya yang versi stabil aja dipakai oke gak usah dipaksa versi baru kalau misalnya ngebak juga kan ini magicnya udah di install kita buka kalau abis install apk biasanya minta penyiapan tambahan di okein aja nanti dia bakal nge-restart total 5 detik oke tungguin aja ya berarti tiga langkah ya buat disable ini ada petasan tahun baru oke kita buka lagi mana magis ini magisnya oke kita lihat udah di install install versi 92 sekian versi appsnya juga ya oke kita mau tes pakai root beer atau apalah saya udah copy file disini ada root checker sama root beer oke baik lagi bisa root beer oke kalau untuk nge-hide dan rename magisnya kalian bisa lihat di video yang lain ini ada di link deskripsi ya kalau kalian perlu nge-hide aplikasi e-wallet atau embanking kalian atau ojol ya ya jadi disini fungsinya itu ada di sini pilih yang gear ada di zaigisnya nih di aktifin ini aktifin juga oke nanti hide disini ini configure configure di nail list oke misalnya ini e-wallet dan klik hide gitu ya oke kita tes pakai root beer sama root checker oke kalau diminta izin izinin ini karena kita ngetes jadi gak kita hide tier m21 blablabla is rooted oke berarti udah di root terus tadi apa nih root beernya juga lah ya jadi ini belum di hide ya kok itu souvenirnya merah-merah rooted oke itu aja guys jadi ini adalah video tentang tutorial gimana caranya kalian nge-root Poco X3 Pro kalian menggunakan custom recovery dan magisk oke code name FIU ini bisa dipakai di semua versi ROM mudah-mudahan kalian lancar ya kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat tolong kasih like ya oke saya juga punya banyak video tentang cara nge-root handphone dan custom ROM terutama handphone Xiaomi Realme Samsung dan sebagainya ya tolong di cek kalau kalian subscribe itu akan buat saya semangat buat video baru oke thank you guys semoga kalian selalu sehat rejekinya lancar saya pamit ya Assalamualaikum t şu story sampai jumpa di video h нужно teman 6 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1